Jumpa lagi dengan channel saya yang kali ini akan membahas tentang radius putar kemudi sebelum kita membeli mobil atau ganti mobil sebaiknya diperhatikan juga radius putar kemudi karena radius putar kemudi itu nanti akan mempengaruhi kelincahan mobil dalam belok jadi radius putar kemudi itu perlu dipertimbangkan oke sebelumnya kita akan mempelajari dulu konstruksi dari kemudi jadi kemudi itu terdiri dari bagian atasnya adalah rudak kemudi yang tengahnya ini adalah tombol untuk klakson kemudian di bawahnya itu ada tombol atau handle untuk lampu kemudian yang sebelah kiri itu ini adalah wiper kemudian di bawahnya ini disebut batang kemudi bawah dari rudak kemudi bawah terus di bawahnya itu ada namanya gearbox atau rudak kemudi rudak kemudi itu nanti fungsinya untuk merubah gerak putar dari rudak kemudi ini dirubah menjadi gerak lurus bolak-balik kiri kanan dengan gerak bulak-balik kiri kanan itu nanti rudak kalau dibelokkan bisa berbelok ke kiri atau ke kanan jadi kalau rudak kemudi atau setir ini diputar ke kiri rudak akan belok ke kiri kalau kita putar ke kanan rudak akan belok ke kanan jadi cara kerja kemudi secara ringkasnya kalau ini diputar maka putarannya akan dirubah oleh rudak kemudi menjadi gerak bulak-balik yang bulak-balik kiri kanan gini sehingga menarik rudak menarik rudak mobil kalau ini kita putar ke kiri maka rudak mobil akan belok ke kiri kalau ini kita putar ke kanan maka rudak mobil juga akan belok ke kanan nah kemudian kalau kita belok ini yang juga sering menjadi pertanyaan dari beberapa rekan khususnya pemula itu kalau kita belok itu misalnya kita belok 90 derajat nah itu berapa putaran sih yang diperlukan biasanya karena pemula kan karena feelingnya belum muncul sering bertanya seperti itu jadi kalau kita putar ke kanan ini kanan penuh ya misalnya ini kita putar ke kanan penuh ini sampai mentok itu sekitar 2 putaran kurang sedikit ya ini sampai rudak rudaknya mentok ke kanan ini rudak mentok belok ke kanan nah ini 2 putaran kurang kalau belok ke kanannya 2 putaran maka nanti untuk lurus rodanya untuk lurus itu juga butuh 2 putaran kurang kalau tadi beloknya 2 putaran kurang maka untuk lurus itu diperlukan juga 2 putaran kurang jadi sama waktu belok dan waktu lurusnya kita perhatikan ya ini ini oke ini lagi sampai pitanya tadi ada di atas nah ini ini udah lurus lagi ya nah sebenarnya rodak kemudi yang baik itu setir yang baik itu kalau habis belok dilepaskan begitu dia bisa kembali ya meskipun tidak bisa mungkin ada yang tidak bisa lurus ya tapi kalau yang yang masih bagus mungkin yang mendekati lurus ya sehingga tangan kita itu mutarnya ringan ya itu jadi kembali ke tadi kalau kita mutarkan setir ke kanan 2 putaran kurang itu berarti belok kanan rodanya belok kanan itu nanti kembalikannya lurus lagi juga 2 putaran kurang jadi sama demikian pula kalau kita memutar setir ke kiri itu roda akan belok ke kiri kalau kita mutarnya ke kiri 2 putaran 2 putaran ke kiri ini 2 putaran kurang ini kalau 2 putaran kurang ini sudah mentok itu nanti untuk meluruskannya lagi mesti 2 putaran kurang sedikit jadi sama putaran kiri dan kanannya itu sama jadi sebetulnya untuk berapa putaran roda kemudi ini yang diperlukan untuk saat belok misalnya 90 derajat itu untuk mobil ini kira-kira 2 putaran kurang sedikit tetapi sebenarnya itu tidak perlu dihafalkan tidak perlu dihitung kalau kita belok ya kita tetap pandangan ke arah jalan ke arah jalan karena kalau justru kita menghitung itu nanti konsentrasi kita jadi buyar malah itu berbahaya tetapi sekali lagi untuk pemula mungkin hanya pengen tahu aja biar dia dalam belajar lebih cepat kira-kira kalau belok 90 derajat itu kira-kira untuk mobil ini 2 putaran kurang nah untuk mobil yang dipakai untuk latihan atau untuk perjalanan sehari-hari bisa dicoba sendiri kira-kira berapa putaran karena kalau mobil itu kita putar mentok ke kanan atau ke kiri kita putar mentok ke kanan misalnya kita jalankan gitu itu nanti akan membentuk lingkaran akan membentuk lingkaran kalau kita mentok tidak kita rubah-rubah pokoknya kita jalankan pada posisi belok kanan penuh itu akan membentuk lingkaran nah garis tengah lingkaran itulah dinamakan radius putar kemudi radius putar kemudi itu berbeda-beda antara 4 sampai 5,8 meter jadi saya ulangi gar radius putar kemudi itu beda-beda itu antara 4 sampai 5,8 meter itu tergantung pada konstruksi dari kemudi kemudian juga tergantung pada jarak wheelbase wheelbase itu jarak antara poros roda depan dengan poroh roda belakang nah kalau kita beli atau beli mobil pengen yang lincah ya otomatis yang lingkar radius lingkar kemudinya yang kecil nah sekarang sudah ada mobil namanya 4 wheel steering 4 wheel steering itu ke 4 roda itu bisa dibelokkan jadi kalau ini belokkan setir gini ini kan yang belok biasanya cuma yang roda depan kalau 4 wheel steering yang belok juga roda belakang ikut belok ya oke sekian dulu bahasan kali ini terima kasih telah menonton video-video saya sebelumnya dan jangan lupa untuk like subscribe dan di share video ini terima kasih selamat menikmati